Ada tiga hal sebetulnya menyangkut itu, dan yang pertama itu adalah sejarah. Kedua sebetulnya rasio penduduk dan sumber daya yang disediakan oleh alam ini, yang terkait dengan harkat kehidupan. Ketiga adalah sebenarnya politik negara. Peliknya permasalahan agraria itu bukan salah satu warisan pemilihan Yudhoyono, itu adalah sejarah panjang. Sebetulnya sejarah kolonialisme di Indonesia sejak dari Belanda sampai sekarang itu belum berakhir, masih dilestarikan. Salah satu contoh adalah obyek reforma agraria yang berupa tanah kehutanan, di mana ada perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di hutan itu tidak dijadikan obyek agraria. Ini menjadi pokok sekali. Soalnya yang dibutuhkan adalah akhirnya perubahan sejarah. Dari sejarah kolonial menjadi sejarah kedalatan negara merdeka. Ini sebenarnya sudah ada di dalam menurutkan Undang-Undang Pokok Agraria dari tahun 1960. Bagaimana rakyat itu yang namanya petani tidak hanya merdeka dalam hal politik, tapi merdeka dalam menguasai sebagian tanah dan sumber agraria lainnya. Itu kan rumus dari Undang-Undang Pokok Agraria 60. Maka di situ sudah dihitung dengan cermat sebetulnya. Rasio antara penduduk dan kesetiaan lahan itu sudah dihitung dengan cermat. Maka dibedakan juga lahan di daerah yang padat penduduk dan tidak. Kriterinya adalah juga sudah disediakan bahwa harus cukup untuk anggota keluarga berjumlah tujuh. Dan tanah itu adalah tanah subur standar di Jawa. Dan kalau tidak subur dilipat duakan, maka soal batas kepemilihan tanah untuk petani harus 2 hektare itu adalah sawah. Transmigrasi mendapatkan 2 hektare itu juga di luar Jawa sebenarnya standar sawah. Kalau tidak subur harus lipat 2, 4 hektare. Itu sebetulnya perubahan sejarah. Dan itu tidak dilaksanakan sampai saat ini. Di pemerintahan Suwoyudono mencoba, mungkin karena pengaruh dari kepala BPN yang lalu, yang dari Bokor itu, Pak Joywinoto, mencoba untuk melakukan itu. Tetapi tambah sulam karena obyek agarianya tidak dikasih tahu. Satu, itu adalah tanah-tanah yang merupakan kehutanan itu. Kedua, perkebunan. Harus masuk obyek itu. Nah, ketiga adalah tanah-tanah adat. Celakanya, tanah adat itu justru diambil oleh perkebunan dan kehutanan. Yang semestinya menjadi obyek agraria dibagikan kepada rakyat. Karena namanya petani harus punya tanah. Minimal tanah subur 2 hektare. Itu standar yang luar biasa dihitung. Dan itu dihitung sudah cermat sekali karena berdasarkan penelitian zaman Belanda sebetulnya. Yang juga kemudian ketika zaman tahun 60 awal itu, adanya penelitian agraria diadakan juga. Jadi itu standar kecukupan hidup. Nah, salah satu cerminan standar kecukupan hidup itu nanti rilasnya dengan pangan. Nah, itu dirumus oleh Pak Prof. Saigo 210 kg beras itu per tahun per orang. Itu saja saya kira. Yang kedua adalah mengenai rasio tadi sudah saya masukkan. Yang ketiga adalah politik negara. Negara itu tidak pernah serius merubah ini. Dan kalau itu terjadi sebetulnya tidak pernah akan selesai. Sebetulnya saya saja itu hanya mengikuti studi yang dahulu antara lain yang menonjol dilakukan oleh seorang tamansiswa anggota PSI, Partisi Soalist Indonesia adalah buku Muhammad Tauhid. Dia membuat penelitian hubungan antara tanah dan kehidupan, termasuk pangan, kecukupan pangan, kedalatan pangan. Nah, itu buku sudah lama, tahun 50-an. Dan sudah diterbitkan kembali yang terlalu oleh Bina Desa, oleh SPTN, Sekolah Tanah Negara itu. Kemudian saya kebetulan memberi kata pengantar yang diterbitkan oleh Bina Desa. Di situ jelas sekali, sebagaimana saya katakan pertama kali tadi, bahwa kenapa itu perlu dihubungkan dengan kedalatan pangan, karena soalnya relaksinya dengan kehidupan orang, atau rasio antara penduduk dengan sumber daya alam, tetapi dalam kerangka sejarah perubahan. Jadi yang harus diikuti adalah sejarah perubahan orang Indonesia itu harus berevolusi, bertransformasi menuju kepada keadaan di mana, kecukupan tadi yang merupakan kemakmuran sebetulnya. Nah, transformasi, evolusi tidak pernah dijalankan oleh politik negara. Dari negara namanya Belanda sampai Order Lama sampai juga Suharto, itu tidak pernah dijalankan. Istilah dari Benjamin White memang benar itu, yaitu ini revolusi hijau zaman Order Baru itu, modernisasi pertanian itu tidak merubah, tidak mentransformasikan sejarah relasi antara orang manusia, petani dengan sumber dayanya. Masih tetap seperti zaman Belanda, di mana sumber daya dikuasai negara digunakan menurut kepentingan negara yang harus menguasai Indonesia menjajah, maka untuk biaya perang, sekarang untuk biaya juga pertahanan politik, untuk biaya juga hubungan luar negeri dalam arti untuk mengembalikan hutang. Nah, itu semua, padahal itu harus dikuasai rakyat. Kedalatan artinya ini jangan dikuasakan pada politik negara yang punya agenda untuk membayar hutang, yang punya agenda untuk membayar kekuasaan, malah semua tahu kekuasaan politik, apalagi yang punya agenda juga untuk jualan kepada para investor besar. Nah, ini jadi pokok sekali. Karena apa? Negara yang kaya sekalipun, itu harus menjamin bahwa kecukupan pangan dan kehidupan lainnya, karena rentennya besar sekali ini bukan soal pangan saja, itu juga soal dari pangan, produksi pangan, soal pekerjaan, soal pendidikan anak, soal juga mendorong anak-anak mereka untuk keluar sebagian dari pertanian, sebagian masih di pertanian, atau untuk kesejahteraan semua. Biaya dari mana? Karena dari produksi pangan sebetulnya yang dipunyai. Tapi kalau produksi pangan itu tidak dijamin, atau negara justru malah mengangkangi sumber-sumber dayanya untuk kepentingan mempertahankan negara yang punya agenda tersendiri, itu jadi tidak bergaulat. Itu intinya. Melihat bahwa konteks ini dalam sejarah perubahan jangka panjang, di mana sejarah ini sudah ada didikte oleh zaman kolonial yang belum selesai sampai sekarang dan tidak pernah dirubah. Nah, dalam itu kerangka itu dulu diberikan bahwa harus perlu ada perubahan, revolusi bahkan, mengenai cara memandang persoal negaria yang menyangkut persoalan struktural, di mana ada politik negara, di satu pihak di mana ada rakyat, di mana antara politik dan rakyat itu ada dua hal, yaitu kepentingan penduduk, kecukupan penduduk, berhadapan dengan sumber daya yang ada. Soalnya adakah partai yang petani itu ada enggak, partai buruh saja enggak tumbuh, bercoba, partai pertani lagi enggak tumbuh. Ini soalnya pendekatan demokrasi yang salah. Demokrasi itu harusnya akan tulisannya warga negara. Kembalikan dong, demokrasi warga, di mana warga itu punya pekerjaan-pekerjaan, profesi, ya kan mesinnya diorganisasi menuruti itu. Sebenarnya dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang masih asli, itu sudah ada wakil golongan sama daerah. Nah sekarang wakil siapa itu? Presentasi itu. Partai? Enggak. Ini namanya politik, bukan warga. Politik representasi feudalis. Setelah you don't know, setelah ini, kuasa Amerika, terkuasai semua. Nah, apakah ada pimpin dari bawah? Maka ada Jokowi-Doto yang sebetulnya itu natural saja. Biasa-biasa saja jadi tidak biasa. Karena kita haus akan seorang hero yang kayak begitu. Persoalannya, Jokowi masuk enggak dalam kerangka ini? Paham enggak reforma agraria? Minimal kalau enggak paham, punya enggak orang yang akan memikirkan itu? Ini persoalan yang anu. Sama saja milik Prabowo, minta ketegasan ini kan figur semua feudalis semua. Toko-toko semua. Dan toko kayak diwayang itu. Artinya ada dalang toh. Siapa yang menjadi dalangnya? Saya bukan anti mereka, enggak. Tapi ini sebetulnya menunjukkan cerminan yang ada di masyarakat. Reforma agraria itu, kalau mau dimaksudkan situ, harus dikelulah oleh politik yang warga basisnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.